Hai salam Facebookers Facebook dinonaktifkan oleh pihak FB merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada beberapa orang tentunya, bukan tanpa sebab ya tentu saja karena suatu hal yang bisa membuat FB memblokir atau menonaktifkan akun FB-mu salah satunya seperti hendakannya mencurigakan atau sepam di kolom komentar secara beruntut nah di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memulihkan akun FB yang dinonaktifkan oleh pihak Facebook untuk lebih jelasnya, simak terus Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para Facebookers Indonesia Oke, jadi begini, saya itu dapat satu requestan dari salah satu subscriber saya yang requestnya itu seperti ini Assalamualaikum Bang, gimana cara mengembalikan akun FB yang telah dinonaktifkan oleh pihak FB-nya gimana Bang? Oke, jadi sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan kasih tau satu pemahaman dulu ya bahwa akun bisa dinonaktifkan itu karena beberapa hal berikut Oke teman-teman, jadi penyebab akun FB bisa dinonaktifkan ialah yang pertama memposting konten yang tidak mematuhi ketentuan FB, menggunakan nama palsu, meniru seseorang, terus melakukan perilaku yang dilarang FB dengan melanggar standar komunitas kami menghubungi orang lain untuk melecehkan iklan, promosi, atau perilaku lainnya yang dilarang Oke, setelah teman-teman paham tentang penyebab akun FB bisa dinonaktifkan sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dinonaktifkan Cara ini saya buat berdasarkan riset yang sudah saya lakukan Untuk itu, simak sampai selesai Oke teman-teman, sebelum masuk ke caranya, kalian harus memiliki persiapan tahap satu sebagai berikut Jadi yang pertama, pastikan data seluler HP kalian aktif ya teman-teman Kemudian yang kedua, pastikan kalian memiliki akun email yang aktif Bisa menggunakan akun Gmail atau Yahoo Mail, itu sama saja ya teman-teman Kemudian yang ketiga, pastikan kalian memiliki screenshot notifikasi dari pihak Facebook yang berisi bahwa akun Facebook kalian dinonaktifkan oleh pihak Facebook Nah, screenshotnya itu seperti ini Oke teman-teman, setelah kalian membuat persiapan di tahap satu Langkah selanjutnya, buka aplikasi email Setelah aplikasi email terbuka, silakan klik menu tulis di bawah ini Nah, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini ya teman-teman Ada menu dari, kepada, subjek, dan tulis email Di menu dari ini merupakan email kita ya tentunya Kemudian yang di kepada ini, ini merupakan email tujuan yang akan kita kirimkan email Ya, jadi disini kita akan isi menggunakan email resmi dari pihak Facebook Disini sudah saya siapkan catatannya Disini namanya disabled at facebook.com Saya akan copy saja Nah, setelah itu saya akan pastikan di menu kepada sini ya Kemudian, di menu subjeknya ini Kalian harus mengetikan kalimat seperti ini My Facebook account is disabled Tambah D ya, jangan lupa Itu artinya, akun Facebook saya dinonaktifkan atau disabled dalam bahasa Inggris Ketika menulis email kepada pihak FB Haruslah menggunakan kalimat yang sopan dan santun Menggunakan ejaan yang benar Jangan sampai menggunakan kalimat yang kasar Nah, disini saya sudah siapkan contoh kalimatnya ya Jadi kalimatnya nanti harus dalam bahasa Inggris ya teman-teman Tapi apabila teman-teman tidak ingin report Saya sudah sediakan kalimatnya Dan nanti bisa teman-teman copy melalui link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Jadi contoh kalimatnya itu seperti ini ya teman-teman Dan kurang lebih itu artinya seperti ini Hai admin Facebook Dengan ini saya mohon kepada admin Saya mohon bantuan admin karena Facebook telah mengkonfirmasi identitas saya Atau akun Facebook saya telah dinonaktifkan tanpa sepengetahuan saya Dan apabila saya melanggar ketentuan yang ada di Facebook Saya mohon maaf yang banyak Karena saya tidak mengerti ketentuan di Facebook Dan dengan ini saya meminta bantuan admin Facebook Semoga Facebook saya dapat diakses kembali Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu terjemahnya Setelah itu, kalian klik enter dua kali Satu, dua Kemudian ketikkan kalimat seperti ini This is my Facebook account Kemudian berikan spasi dan berikan titik dua Nah kemudian klik enter satu kali Oke, kemudian berikan garis datar Dan berikan spasi Kemudian ketikkan kalimat seperti ini My Number Phone Kemudian kasih spasi Berikan titik dua Kemudian silakan masukkan nomor HP teman-teman yang diloginkan di akun FB yang dinonaktifkan tersebut Sebagai contoh, disini saya akan masukkan nomor yang sembarang saja ya teman-teman 08-12-34-56-78-90 Kemudian klik enter lagi Oke, kemudian berikan garis datar lagi dan spasi Dan ketikkan kalimat seperti ini My Password Kemudian klik spasi Dan pilih titik dua Dan disini silakan masukkan kata sandi Facebook teman-teman Sebagai contoh, saya akan menuliskan kalimat seperti ini Bunggung Puyuh Oke Oke teman-teman, setelah selesai menuliskan pesannya Kemudian klik menu penjepit kertas di atas ini Kemudian pilih lampirkan file Nah, disini silakan masukkan screenshot notifikasi dari pihak Facebook Yang berisi tentang akun Facebook Anda telah dinonaktifkan Saya klik yang ini Dan contohnya itu seperti ini yang sudah saya tunjukkan di awal Kemudian apabila sudah semua Silakan klik menu kirim di atas ini Di sebelahnya penjepit kertas Dan disini berhubung Alhamdulillah Akun FB saya tidak ada yang dinonaktifkan Jadi saya tidak akan mengirim email yang saya lakukan di video ini Ini hanya merupakan video panduan untuk teman-teman yang memiliki masalah akun Facebook dinonaktifkan Apabila teman-teman sudah mengirimkannya Silakan tunggu 1-2 hari Nanti pihak Facebook akan mengirimkan email balasan yang berisi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya Oke, gimana? Gampang kan tutorialnya? Setelah menonton video ini silakan teman-teman perhatikan Dan semoga bisa berhasil Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan sempurna tutorial yang pernah saya berikan Jangan teragu untuk berkomentar di bawah Atau bisa menghubungi akun media sosial yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Saya sarankan subscribe bagi yang belum Untuk ke depannya saya akan bikin tutorial yang lebih mantul lagi See you next time And salam Facebookers Ayam, ayam, ayam bunyi ayam Ayam, ayam, ayam bunyi ayam Ayam, ayam, ayam bunyi ayam Ayam, ayam, ayam bunyi ayam